Pendekar pengejar nyawa jilid tujuh. Coh Liu Hiang tertawa, oloknya, cakar setan yang perhenti mencabut nyawa orang, kini hanya berhasil merenggut segulung kertas, memangnya kau tidak merasa malupek, giyok mau tertawa besar, ujarnya, kalau toh tanya segulung kertas bobrok, kenapa kau harus minta supaya aku mengembalikan kepada kau mau tidak mau gugup juga hati Coh Liu Hiang, batinnya, keparat ini memang licik dan banyak Akalnya, di mulut ia menyahut tawar, kalau kau ingin memilikinya, boleh kuberikan kepada kau untuk memesut air matamu, atau bolehkah untuk menyeka ingusmu saja, teg, giyok mau menyeringai tawa dingin, katanya, yang harus mengalirkan air mati sekarang mungkin malah kau sendiri, lalu ia mundur lagi beberapa langkah, pelan Pelan ia keluarkan gulungan gambar itu lalu dibentang setengah halaman, hanya sekilas pandang saja Rona mukanya tiba-tiba mengunjuk perasaan yang aneh dan lucu, tiba-tiba pula ia bergelap tertawa Melihat aneh mimik tawa orang, bertanya Coh Liu Hiang heran, apa yang kau tertawakan untuk apa kau menyimpan gambar lukisan Bini Jin Jip di dalam kantongmu Kulihat usiamu masih muda, memangnya kau sedang terserang penyakit rindu sepihak kepada Bini Jin Lokto sungguh girang dan kaget bukan kepalang hati Coh Liu Hiang mendengar kata-kata pek giyokmu setelah orang melihat gambar lukisan itu, jawaban TKTK selama ini yang dicarinya ubek-ubekan tidak ketemu, dan kiranya sekarang didengarnya dengan tanpa mengeluarkan banyak tenaga Saking kegirangan, tanpa sadar ia berteriak, jadi Ciu Ling Siok ternyata menikah dengan Kaipang Pangcu yang terdahulu, memangnya kedudukannya mulia dan diagung Agung kan, namanya jauh lebih suci dan terpandang, jauh lebih tinggi dibanding sebungian dan lain-lain, melihat mimik muka serta tingkah lakunya, tek giyokmu pun kelihatan heran dan tak mengerti Katanya, Ciu Ling Siok, siapa Ciu Ling Siok itu bukankah kau tadi berkata bahwa dia istri Jin Jip Jiolo Pangcu dari Kaipang istri Jin Jip itu siap, bernama Yap Siok Tin Chow Liu Hiang lengak kaget pula, teriaknya, lalu lukisan gambar itu, yang dilukis di atas gambar ini adalah Yap Siok Tin Kau sendiri sudah menyimpan gambar lukisannya, memangnya belum tahu nama aslinya baru sekarang Chow Liu Hiang dibikin paham Tak heran tiada orang Kang Ou yang tahu di mana jejak Ciu Ling Siok Ternyata dia sudah mengubah nama dan menikah dengan Kaipang Pangcu, ai, betapa buruk dan tercela nama perempuan siluman ini dulu Kalau ingin menikah dengan tokoh kosen yang kenamaan di kalangan Kang Ou, sudah tentu harus merubah si ganti nama, untuk hal ini seharusnya sejak mula sudah harus kupikirkan Tiba-tiba Pak, Giyok Mo berubah beringas, serunya bengis, jikalau kau maki Jin Loto kau maki 18 keturunannya pun tak menjadi soal Tapi istrinya adalah seorang perempuan suci wlas asih dan luar budi serta bijaksana Sampai pun aku Pak, Giyok Mo harus tunduk dan kagum kepadanya, jikalau kau berani omong dengan perkataan kotor mengenai dirinya pula Murid-murid Kaipang sebanyak laksaan anggota pasti tak seorang pun yang sudi mengampuni jiwamu Chou Liu yang maklum, setelah Chiu Ling Siok menikah dengan orang tentu dia sudah cuci tangan membina diri, kembali menjadi manusia baik-baik Biasanya memang dia sendiri amat simpatik dan mengagumi orang seperti ini, sudah tentu dia pun takkan membeber sepak terjangnya dulu yang memalukan Sorot matanya berputar, tiba-tiba ia berkata, entah di mana sekarang Ji Hu Jain berada ku lihat kau begitu kepincut sampai lupa daratan Memangnya kau sudah berkeputusan rela menikah dengan seorang janda? Tapi ketahuilah dia adalah seorang suci yang patuh akan adat istiadat, kau ini kodok buruk Jangan harap bisa merasakan daging burung bangau kembali berputar biji matu Chou Liu yang, katanya kalem Jin Jip mengusirmu dari perguruan Kaipang sehingga kau harus sembunyi ke barat mengempet ke timur Selama puluhan tahun belum pernah kau mengecap hidup kesenangan pula, memangnya kau tidak membencinya malah dia orang sudah mampus Kalau membencinya memangnya bisa berbuat apa dengus pek Giok Mo dengan penuh kebencian Walau dia sudah mati, namun istrinya toh masih hidup dengan keki pek Giok Mo pelotot ti Chou Liu yang Jari-jari tangannya mencabuti jenggot di bawah dagunya yang sudah hampir habis dicabuti olehnya sendiri Sorot matanya yang semula galak dan bengis lambat laun menunjuk senyuman tawa lebar Katanya pelan-pelan, walau kata-katamu ini keterlaluan, tapi justru mencocoki seleraku Chou Liu yang tersenyum Ujarnya, terhadap siapa bicara apa, pengertian ini cukup ku pahami Pek Giok Mo terkial-kial, serunya, tak heran orang lain suka bilang Chou Liu yang adalah baju buntung yang jahat dan paling mungil Sampai pun aku kini lambat laun sudah mulai ketarik dan menyukai kau Lalu dimanakah istrinya sekarang berada desak Chou Liu yang lebih lanjut? Sayang, aku sendiri pun tidak tahu sebentar saja Chou Liu yang melenggong Lalu ia bersoja dan berkata, selamat bertemu lain kesempatan lalu ia berjalan keluar tinggal pergi Seru pek Giok Mo keras, meski aku tidak tahu Namun ada orang lain yang tahu seketika Chou Liu yang menghentikan langkahnya dan bertanya sambil membalik badan Siapa memangnya kau tidak bisa memikirkannya mungkin Lam Kiong Ling sebetulnya bisa memberitahu kepadaku Tapi sekarang belum tentu orang lain punya sebutir mutiara Kau hendak memintanya dengan mulut kosong Sudah tentu dia tidak sudi memberikan kepada kau Tapi kalau kau suka menukarnya dengan benda lain yang lebih mahal dari mutiara Masakan dia tidak sudi memberikan kepada kau Chou Liu yang diam sebentar Tanyanya, dengan apa aku harus menukarnya asal usul pemuda baju hitam Itulah, Chou Liu yang mengikuti jejak pek Giok Mo Sementara hitiam A menguntit di belakang Chou Liu yang Seolah-olah mereka pandang hubungan rumah penduduk sebagai jalan raya yang lebar dan rata Mereka berlompatan terbang di atas rumah orang Waktu itu lama sudah larut Di seluruh pelosok kota sudah tak terlihat lagi adanya sinar api yang menyorot keluar dari dalam rumah Sembari jalan Berkata pek goyakmu dengan suara rendah berat Dengan kau Chou Liu yang kau sendiri yang mengikuti jejakulo Bukan aku yang membawamu kemari Aku tahu akan maksudmu sahuh Chou Liu yang Baiklah kalau kau tahu Itiama MG ganti Chou Liu yang berseru ke belakang Kau dengar Kau sendiri yang ikut di belakangku Bukan aku membawa kemari lo Tapi tiada jawaban di belakang Waktu Chou Liu yang berpaling Entah kapan bayangan Itiama sudah pergi tanpa meninggalkan bekas Tak tahan Chou Liu yang mengelus-ngelus hidungnya Gumamnya tertawa getir Kalau kau tidak suka dia datang Dia malah tinggal pergi Siapa bila bersahabat dengan orang macam demikian Tentulah kepalanya sendiri dibikin pusing Terdengar pek goyakmu berkata Rumah di depan yang terlihat sinar lampu menyorot keluar itu Itulah Hiang Tong Markas cabang Penting dari Kaipang Sekarang aku mau pergi Jangan kau Mengikuti jejakku Kalau kau sendiri yang menemukan tempat itu Tiada sangkut pautnya dengan diriku Bahwasannya aku tidak melihat dirimu Kemana kau hendak pergi Aku pun tidak tahu Bagus sekali mendekam terus menerjang Turun dari tempat gelap Sana segera terdengar Seseorang mementak dengan kering Naik ke langit masuk ke bumi Si pengemis tidak mau datang Pek Giyokmu segera menyembung Disusul suara berbisik-bisik sekian lama Lalu terdengar pertanyaan pula Di mana bocah itu ruang pendopo Akhirnya Pangcu berhasil mebekuk dia Agaknya dia sendiri yang kemari Malah duduk dengan angkuh dan gagah-gagahan Entah kenapa Pangcu malah bersikap sungkan Dan ramah-tamah kepadanya Coh liuh yang mendekam di atas Genteng rumah di seberang sana Dilihatnya Pek Giyokmu mendorong pintu Lalu menyelingap masuk dalam rumah Ada lampu Namun jendelanya tertutup rapat Yang terlihat hanya bayangan orang yang mondar-mandir Bagaimana keadaan di dalam Tidak jelas Sekeliling rumah dijaga ketat Dan masih banyak lagi penjaga-penjaga gelap Yang tersembunyi Ada kalanya yang terlihat Hanyalah sinar golok mereka Yang mencorong mengkilap di tempat gelap Terdengar pula suara bisikan percakapan mereka Laksana asap pentengnya Coh liuh yang menggerakkan badannya Berputar satu lingkaran Kini ia tiba di belakang rumah Mendadak ia batuk-batuk kering dua kali Dari tempat gelap Segera terdengar orang mementak Dengan suara hilir Naik langit masuk bumi Si pengemis tidak mau datang Sahut Coh liuh yang meniru Pek Giyokmu tadi Orang itu lantas berdiri dan keluar dari tempat gelap Setelah jelas akan diri Coh liuh yang ia bergerak Tanya Siapa kau peminta beras Sahut Coh liuh yang Tau-tau tangan kanannya sudah menutup hiatu orang itu Berbareng tangan kiri meraih badan orang Terus dijinjing ke belakang dan direbahkan di atas pohon Katanya pelan-pelan Aku ini bukan manusia Aku ini siluman rase Kau tahu tidak Sorot metu orang itu menunjukkan rasa takut dan kaget Ingin mengangguk Badan tak bisa bergerak Terpaksa biji matanya berkedik-kedik Seanteng asap Coh liuh yang melayang turun lalu menuju ke sebuah jendela yang tersorot cahaya lampu dari dalam Setelah membuat lubang kecil ia dekatkan matanya untuk mengintip ke dalam Tampak tengah ruang besar Di dalam sana dijajar dua meja cendana Kedua sisi masing-masing diduduki dua pengemisubanan Karung yang digendong tebal dan bertumpuk-tumpuk Tentunya semua berjumlah sembilan karung Tentulah mereka adalah tiang lo dan huhoat dari Kaipang Pek Giok Mo dengan congkaknya duduk jaga di tempat teratas Romen mukanya tetap mengunjuk sifat pengah dan kekerasan hatinya Di sebelah atasnya lagi adalah Lam Kiong Ling Pang Chu Kaipang yang baru Pemuda baju hitam itu ternyata juga hadir dalam ruangan ini Dia duduk berhadapan dengan Lam Kiong Ling Begitu banyak tokoh-tokoh bulim yang mengelilingi dirinya Ternyata sedikitpun dia tak unjuk tasa takut Metro besarnya terpentang lebar mengawasi Lam Kiong Ling Lagaknya selalu dia siap berdiri dan ajak berkelahi dengan siapapun Terdengar Lam Kiong Ling tengah berkata dengan suara kering Chuang melukai murid-murid Kaipang kami, melukai pula tiang lo huhoat kita Mungkin hanya merupakan salah paham laka Puncoh tidak akan mengulur panjang persoalan ini Cuma ingin tanya keperluan apa Chuang datang kemari dari tempat jauh Pemuda baju hitam melotot kepadanya Sahutnya dingin Sudah berapa kali kau ajukan pertanyaan itu yang sama ini Kalau aku sudi menjawab, memangnya harus tunggu sampai sekarang Lam Kiong Ling ternyata kelewat sabar Katanya kalem, sebetulnya kau ada tujuan apa memusuhi Kaipang kami Kalau kau mau jelaskan, mungkin puncoh bisa wakili laksaan murid Kaipang Kita memberikan segala fasilitas akan keperluanmu Kalau aku ingin batok kepalamu Apakah suka memberikan akhirnya Lam Kiong Ling berkata bengis Jangan kau lupa, saat ini dan di tempat ini Sembarangan waktu aku bisa mencabut jiwamu Tapi aku hanya ingin tanya maksud kedatanganmu Kau tidak mau jelaskan Bukankah kau tidak tahu diri Tidak kalah ketusnya si pemuda baju hitam menjawab Sampai sekarang aku masih tetap duduk di tempat ini Memang aku tidak tahu diri Kalau ku katakan asal usulku Berarti maksudmu sudah tercapai Masakah aku bisa duduk ungkang-ungkang di sini Mendengar sampai di sini Diam-diam coh liuhi yang tertawa geli Kelihatannya pemuda ini keras kepala dan angkuh lagi Seperti tidak tahu apa-apa Siapa tahu kiranya day jauh lebih cerdik dan cekatan dari orang lain Agaknya Lam Kiong Ling hari ini kebentur lawan tangguh Tampak raut mukalam Kiong Ling sudah membesi hijau Amarahnya sudah bergolak di rongga dadanya Namun akhirnya dapat dia kendalikan pula Katanya lembut dengan tertawa lebar Kalau puncoh ingin membunuh kau Buat apa pula harus tanya asal usulmu Masakan kau sendiri belum paham akan pengertian secetek ini Sudah tentu aku cukup paham Malah terlalu paham Kalau toh kau tidak tahu siapa aku Dan tidak tahu berapa banyak pula orang-orang yang berada di belakangku Lebih tidak tahu pula berapa banyak rahasia kaipang kalian yang sudah ku ketahui Hatimu sendiri yang main curiga dan suka merabah-rabah Masakah kau bisa berlega hati membunuhku demikian saja Kalau demikian Bukankah aku harus menahanmu Malah lebih baik kalau kau tahan diriku di sini Makan minum di sini, tidur di sini Cuma aku khawatir kalian para pengemis ini Apa mampu menyediakan segala keperluanku Tegiokmu tiba-tiba menyeringai tawa katanya Dengan care halus tidak mau bicara Boleh gunakan kekerasan Masakan dia tidak akan bicara Siapapun di antara kalian Bila berani menyentuh seujung jariku saja Mungkin jiwa beberapa orang akan menggeletak di hadapanku Kalau kalian tidak percaya Silahkan turun tangan saja Pemuda ini halus dan kasar serba bisa Pintar mungkir Pandai mengancam dan bisa menggertak lagi Hampir saja Cohliud yang bersorak senang di luar jendela Pada saat itu Mendadak belang Jendela di depan seberang Cohliud yang mengintip ini Tiba-tiba jebol berlubang besar Bagai anak panah sesosok bayangan orang menerjang masuk Sinar pedang orang itu bagai kilat menyambar Kiranya Etiamang Melihat Etiamang mendadak muncul Sungguh kaget dan senang pula hati Cohliud yang Batinnya Ternyata dia tetap menguntik aku Tapi tepat sekali kedatangannya Tampak begitu kaki Etiamang menyentuh tanah Beruntun pedangnya sudah bergerak 7-18 kali tusukan ke arah Suto Atiang Lo dan Pek Giyokmo dan lain-lain Orang-orang ini merupakan tokoh-tokoh silat kelas tinggi dalam bulim Namun serangan dilancarkan teramat mendadak Menghadapi tusukan secepat Ganas dan aneh ini mereka mencaci Etiamang Serulam Kiong Linggusar Kuhormati kau sebagai ngiong kenamaan Berani kau bertingkah di Hiang Oh Kaipang Kami biasanya aku tidak kenal sana kadang Memangnya kau tidak tahu jengek ditiamang Lalu ia menerjang ke samping pemuda baju hitam dan mementak datar Tidak lekas kau pergi Taknyana si pemuda malah melotot kepadanya Tanyanya Kenapa aku harus pergi ikut kau sekilas Etiamang melongot Jengeknya Kau tidak mau pergi Biar ku bongkar asal usulmu di hadapan mereka Kini ganti si pemuda yang tertegun Katanya tertawa dingin Baik Terhitung kau menang Ayolah pergi tapi saat mana Jigijiau Boanko Antit Tongkat Bambu Hijau Syangtiko Ai dan tujuh delapan macam senjata lainnya Sudah meluruk bersama ke arah mereka Setiap hadirin dalam ruang pendopo ini adalah tokoh-tokoh silat nomor wahid Setiap gaman yang mereka gunakan rata-rata senjata berat yang ampuh dan hebat Kekuatannya Ganas dan kejah pula serangannya Lekas si pemuda baju hitam merogoh ke dalam bajunya dan mengeluarkan sebilah senjata Sekali ayun dan gentak ia bikin senjatanya lempang kaku Kiranya itulah sebatang biantu yang terbuat dari baja murni Kret 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 beruntun ia membacok beberapa kali Gerakan ilmu goloknya amat keras dan tidak kalah ganasnya Berkesyurangin goloknya amat tajam dan deras Ternyata Ker Tempurnya menempuh jalan kekerasan juga Begitulah dengan golok dan pedang mereka bertempur berdampingan Siapa pula yang harus mereka takuti? Namun kalau mereka ingin menerjang keluar dari kepungan Tentulah sesukar manjat langit Beruntun etiam ang tusukan pedangnya puluhan kali Baru mendadak ia berseru keras Tidak segera kau turun tangan Biar aku berteriak saja Sudah tentu orang lain tidak tahu apa maksud kata-katanya Dan kepada siapa ditujukan Sebaliknya Chow Liu Hiang yang mengintip di luar jendela tertawa getir Batinnya Akhirnya dia menarik ku juga untuk berkecimpung dalam air basah ini Sejenak ia berpikir Lalu dari atas ia menjemput puluhan genteng Begitu jendela dia pukul hancur Beruntun ia timpukan genteng seraya berteriak Awas, lihat ngergo top tong paku ini Walau hanya pecahan genteng biasa saja Namun ditimpukan oleh seorang ahli tentulah jauh sekali fadahnya Ada yang terbang naik ke tengah udara langsung menerjang ke arah musuh Ada pula yang berpura-pura menduru menyerampang datar dari bawah Ada pula yang naik turun menari-nari Orang banyak tidak tahu senjata rahasia macam apakah ini Namun mendengar nggotok, lima racun, belum lagi senjata rahasia mengenai dirinya Beramai-ramai mereka sudah lompat menyingkir Jiwa sendiri lebih penting Tak sempat pula mereka melukai orang lain Maka dengan gampang hitiam ang dan pemuda baju hitam mendapat kesempatan untuk menerjang keluar Sebat sekali Lam Kiong Ling meluncur menyusuri ke dinding jendela di belakang sana Namun suasana sunyi dan keadaan di luar jendela gelap pekat Kurang jelas siapa penimpuk senjata rahasia ini Sebat sekali ia lembarkan sebuah kursi keluar Menyusul dia pun menerjang keluar sambil membentak Sahabat tunggu sebentar masakah Coh Liud yang mau ayal-ayalan Belum lagi orang memburu keluar Bayangannya sudah menghilang di kejauhan sana Begitu menerjang keluar bersama Itiam ang dan pemuda baju hitam terus lari sekencang-kencangnya Ginkang kedua orang itu agaknya setanding Setelah berlari-lari sekian lamanya Entah berapa jauhnya sudah Pemuda baju hitam itu tiba-tiba berhenti Katanya melotot Siapa suruh kau menolong aku Wataknya yang aneh Matip pun ia tidak sudi terima kebaikan orang lain Kalau orang lain setelah menempuh bahaya menolong jiwanya Lalu mendapat pertanyaan yang kurang ajar Seperti ini aneh kalau orang itu tidak dibikin semaput saking gusarnya Tapi sedikit pun Itiam ang tidak menjadi gusar Katanya sambil tertawa meringis Siapa mau tolong kau Kau mampus atau hidup peduli apa Dan tiada sangkut praut dengan aku Membelalak besar maca pemuda Katanya heran Kau bukan menolongku Memangnya untuk apa kau kemari Tadi aku ada merusak barang seorang teman Dan kau harusku bawa kepadanya sebagai gantinya Sekilas si pemuda melongot Akhirnya dia berseru naik darah Kau ini sedang kentut Apa aku tidak mengerti Kau tidak mengerti Sebaliknya aku tahu terdengar seorang menyela Tawa yang kemalas-malasan Serta gerakan tubuh laksana setan gentayangan Di kolong langit ini Kecuali si maling kamprim Coh Liu Hiang kiranya takkan bisa dicari keduanya Memang kalau Coh Liu Hiang hendak menguntip seseorang Siapapun jangan harap bisa menyesatkan orang Dan lolos dari pengawasannya Melihat orang datang sedikit pun Itiam ang Tidak mengunjuk rasa heran Katanya dingin Inilah suratmu itu Kini di aku serahkan sebagai gantinya Bicara pada kata-katanya Yang terakhir bayangannya sudah berkelebat Di tempat kejauhan sana Mengawasi bayangan orang Si pemuda baju hitam geleng-geleng kepala Ujarnya Apakah otak orang itu rada sinting Cacat orang ini adalah suka ikut Mencampuri urusan orang lain Dia anggap barusan sudah bantu kesulitanku Siapa tahu justru bikin rumyam Suatu persoalan besar yang sedangku selidiki Persoalan besar apa yang bikin kau uring-uringan Kepadanya tanya si pemuda Semula aku hendak gunakan jamrut untuk menukar mutiara Dia malah menggagalkan kontrak dagangku Dengan mendorong pemuda ini Mengawasinya sekian lama Seolah-olah pada mukanya mendadak Tumbuh sekuntum bunga yang indah Sorot matanya memancarkan rasa heran dan Aneh serta ketarik ingin tahu Katanya Kukira hanya dia itu yang sinting Siapa tahu kau ini malah sudah pikun Itulah yang dinamakan sederita sepenanggungan Jenis yang cocok satu sama lain Aku tiada cacat seperti yang kau katakan Maaf aku ingin pergi Ujar si pemuda sambil putar badan hendak tinggal pergi Kata Chowliu Hyang Pertanyaan yang ini kau ajukan kepada ku Tidak kau tanyakan lagi kata-kata ini Saya umpama gantolan yang menjamretnya kembali Cepat ia putar badan dan unjuk Saya ditawa kegirangan Serunya Sekarang sudah sudi memberitahu Berkata Chowliu Hyang tanpa pikir Sudah kulihat sulaman gambar Unta terbang dalam balik mantelmu Maka aku tahu kau pasti Sana kadang Raja Gurun Aku pernah bertemu dia Maka aku tahu bila dia sudah masuk ke Tionggoan Bersinar biji mati si pemuda Teriaknya tertahan Kau pernah bertemu dengan ayahku Chowliu Hyang menghela nafas Ujarnya Kalau kau dipercaya kepadaku Kesulitan yang kami hadapi bersama saat ini Tidak sukar untuk dibereskan Langsung si pemuda menatap kedua matanya Sepasang mati yang lebih cemerlang dari pancaran sinar bintang kejora Mendadak rumen mukanya bercahaya dan tertawalah si pemuda riang Katanya Baik Aku mempercayai mu Chowliu Hyang segera duduk berpunggungungan rumah Di saat bisa duduk dia tak pernah berdiri Kaki tangan ia jelurkan sebebas mungkin Katanya tertawa Kalau begitu aku hanya minta kepadamu menjelaskan apa maksud tulisan dalam surat yang diterima ayahmu itu Surat Bukankah sudah kuserahkan kepada kau mungkin sudah ditakdirkan Aku tidak boleh melihat langsung surat itu Tapi cukup puaslah hatiku asal bisa mendengar J.U.G.A. Bagaimana kalau aku tidak pernah membacanya Chowliu Hyang menjadi tegas Katanya Kalau kau katakan tidak pernah membaca surat itu Mungkin aku kontan jatuh semaput Nah Bolehlahkah semaput saja Jadi kau benar-benar tidak pernah membacanya teriak Chowliu Hyang Pemuda baju hitam malah tertawa geli Sahutnya Aku tidak membaca Namun pernah ku dengar ayah membacakan kepadaku Chowliu Hyang menghembuskan nafas panjang gumamnya Bisa kau tersenyum semanis ini Umpama aku benar-benar jatuh semaput dan jiwa sampai melayang pun setimpal juga Kau dengar beginilah isi tulisan surat itu Nanti sebentar Biar ku cuci dulu kuping ku biar bersih Si pemuda tertawa lebar Katanya Tulisan itu berbunyi Sejak berpisah beberapa tahun ini Semangat dan kesehatan Chowliu Tentu jauh lebih perkasa dari dulu Sebaliknya aku jauh lebih sayur dan kurus Apalagi sekarang tersekap di tengah mara bahaya Harap Chowon suka mengingat hubungan baik kami dulu Lekaslah datang menolongku Kalau Chowon tidak datang Terang jiwaku takkan tertolong lagi Tanda tangan surat itu adalah satu huruf Siok saja Dengan susah payah Akhirnya terhitung Chowliu Hyang sudah melihat surat itu secara tidak langsung Apa yang tertulis dalam surat itu memang sudah dalam terkaannya Tapi bisa membuktikan secara kenyataan Betapapun Tidak akan lebih yakin dalam tugas penyelidikannya lebih lanjut Sayang dalam surat itu tidak menjelaskan kesukaran apa yang sedang dihadapinya Mau tak mau Chowliu Hyang merasa kecewa pula Dengan melongo ia menepukur sekian lamanya Gumamnya Bagaimanapun Kesulitan yang dihadapi Chin Ling Siok Pastilah punya sangkut paut dengan pihak Kaipang Tukas si pemuda baju hitam Ayah pun berpikir demikian Oleh karena itu aku beranggapan menghilangnya ayahku Pasti ada hubungan dengan Kaipang Kalau tidak buat apa aku mencari gara-gara kepada pihak Kaipang Kembali Chowliu Hyang berpikir sebentar Tanyanya Kapan surat itu diterima Siapa pula yang mengantarnya ke sana tutur si pemuda itu dengan sikap sombong Ayahku sebagai pendekar besar di gurun pasir setiap tahun jejaknya tidak menentu Maka hubungan dengan berbagai anak buahnya yang tersebar luas di gurun pasir menggunakan burung darapos Meskipun dia dijuluki Raja Gulun Pasir Namun kekuasaannya menjalar memasuki beberapa provinsi di pedalaman dalam sini Satu bulan yang lalu surat itu diterima melalui burung pos di pangkalan lingsia Lalu siapakah yang membawa surat ini dan diserahkan orang yang mengurus pangkalan darapos di lingsia Dari mana pula dia bisa tahu bahwa Raja Gulun ada mendirikan pangkalan burung darapos yang tersebar luas di gurun pasir Terutama yang berada di lingsia itu mungkin tiada orang yang bisa menjawab pertanyaanmu ini Kenapa karena orang-orang yang mengutus pangkalan burung darapos di lingsia itu sudah mampus seluruhnya Tersirap darah Chowliuh yang sekian lama ia menepukur Katanya pula baru satu bulan ayahmu keluar pintu Dari mana kau bisa tahu kalau dia mendadak menghilang sejak perjalanan dari rumah sampai memasuki Tionggoan Setiap hari ayah pasti ada kabar hubungan dengan setiap pangkalan burung darapos yang pernah dialalui Tapi sepuluhan hari yang lalu, surat-surat yang dibawa burung pos mendadak terputus Jikalau tidak mengalami sesuatu perubahan besar, mana beliau bisa lupa untuk berkirim surat kepadaku Makakah segera berangkat menyusulnya kemari Sudah tentu aku segera berangkat menuju ke Tionggoan Sepanjang jalan aku mencari tahu pada setiap pangkalan-pangkalan burung darah Namun tidak kuperoleh kabar berita dari beliau Pengurus pangkalan burung darah pos di lingsia Semua menggeletak mampus secara mendadak Barulah aku mulai gelisah dan akhirnya aku meluruk ke pihak Kaipang Apa yang pernah kau dengar di Kaipang? Tanya Chowliuh yang dengan tatapan matu berbahaya Apapun aku tak berhasil mendapat tahu Semua orang-orang Kaipang bukan saja tidak tahu siapa ayahku Jejaknya pun tidak diketahui Malah belakangan ini katanya mereka tidak pernah menghadapi sesuatu kesulitan apapun Maka tidak mungkin mereka mengundang orang luar untuk membantu menyelesaikan sesuatu Dia tatap muka Chowliuh yang serta katanya pula Tapi hal-hal ini semakin bikin aku curiga Dapatlah ku rasakan bila lahirnya mereka seperti aman sentosa Pasti di belakang tabir kesentosaan ini tersembunyi sesuatu rahasia besar apa Jelas ayahku kemari karena menerima surat dari istri pangcu mereka Terang pasti ada ikatan dan hubungan dengan pihak mereka Mana bisa mereka mengatakan tidak tahu menangu Bukan mustahil kesulitan Jin Hu Jin adalah persoalan pribadinya Bahwasannya dia tidak ingin orang-orang Kaipang yang lain tahu Maka pertemuannya dengan ayahmu pastilah dilangsungkan secara rahasia pula Memang ada kemungkinan begitu Tapi pernah aku dihadapi dua persoalan aneh Pertama, tiada seorang pun anggota Kaipang yang tahu di mana istri pangcu mereka yang terdahulu berada Kedua, tidak boleh kau melupakannya Bahwa lho pangcu mereka Jane Jip baru saja menemui ajalnya dalam beberapa waktu belakangan ini Meski dikatakan beliau wafat karena terserang penyakit Tapi siapa yang pernah melihatnya sendiri mendadak Chowliuh yang berjingkrak bangun Katanya dengan nada berat, pergi datang ceritamu Hanya kata-kata inilah yang tepat menusuk kesasarannya Tapi jangan sekali-kali kau ucapkan kata-katamu ini kepada orang lain Kalau tidak mungkin kalangan Kang Ho bakal timbul suatu kegemparan besar Jabatan pangcu yang teragung bagi Kaipang yang terbesar kekuasaan dan anggotanya di seluruh kolong langit ini Siapapun ingin mendudukinya Peduli dia anggota Kaipang atau orang dari luar kalangan Tujuanku hanya menemukan ayahku Persetan bakal timbul gegar atau keonaran di kalangan Kang Ho Toh tiada sangkut pautnya dengan aku begitu besar hasratmu untuk mengetahui jejak ayahmu Kenapa mereka tiada seorang pun yang tahu asal-usulmu Gampang saja alasannya Setiap murid Kaipang yang pernah ku kompes keterangannya Mereka takkan bisa membocorkan rahasia pribadiku sedikit pun juga Agaknya kau sudah pengalaman dan cukup tenaga melakukan pembunuhan Kalau aku tidak bunuh mereka, jiwaku pun akan dibunuh Memang membunuh orang bukan perbuatan yang patut dibuat senang Tapi toh lebih baik daripada jiwa sendiri dibunuh orang Dari mana kau tahu bahwa Lam Tiong Ling hendak bunuh tahu Kenapa tidak langsung kau tanyakan persoalanmu tadi kepadanya Sejak melihatnya aku mendapat firasat bahwa dia bukan orang baik-baik Itu hanya perasaanmu sendiri Alasan ini belum cukup kuat Bagi aku, alasan ini sudah lebih dari cukup Mendadak matanya bersinar dan menatap Choh Liu Hiang Nanar Katanya pula pelan-pelan Coba kau pikir, bila kau bertanya kepadanya Apa dia sudi memberitahu kepadamu Coba kau pikir, dengan alasan apa dia tidak mau memberi penjelasan kepadamu Jikalau dia melakukan sesuatu yang memalukan Sudah tentu dia tak mau menjelaskan Kalau begitu, jikalau tidak mau memberitahu kepadaku Bukankah malah membuktikan bahwa dia memang benar pernah melakukan sesuatu yang memalukan Coba kau pikir, adakah orang pikun seperti itu dalam dunia ini Jikalau dia beritahu kepada kau Sudikah kau beritahu kepadaku dengan alasan Apapula aku tidak mau beritahu kepada kau Maling kamprim Choh Liu Hiang Ternyata tidak menyebabkan seperti apa yang pernah ku dengar Tersimpul senyum dikulum pada raut mukanya yang kaku dingin Bahwa umpama sungai salju mulai mencair Seperti hawanan dingin terhembus angin musim semi yang sejuk Membuat perasaan orang hangat dan sejuk Choh Liu Hiang menghela nafas Ujarnya, kalau kau mau sering-sering tertawa-tawa Akan kau dapatkan banyak orang di dunia ini Tidak menyebabkan seperti yang kau bayangkan Seketika si pemuda menarik muka Katanya dingin Banyak orang yang menyebabkan dalam dunia ini Tidak ada sangkut pautnya dengan diriku Aku hanya tanya kau Sekarang kau pergi tanya kepada Lam Kiong Ling Kapan kau akan memberitahukan kepadaku besok pagi Asal bisa diketahui di mana aku bisa menemui kau Besok pagi Pergilah kau tamasya keliling Toa Hing O Akan kau lihat seekor kuda hitam mulus Asal kau berkata bahwa aku menemui mutiara hitam tiga kali Lalu menarik kupingnya tiga kali pula Pasti tak akan mengantar kau menemui aku Ingat, tidak lebih tidak kurang Hanya boleh tiga kali Jangan terlalu ringan Ataupun teramat berat Kalau tertarik empat kali dan rada berat Bagaimana mungkin tak akan antar kau terjun Ketua Hing O mencari mutiara di dalam danau Mendadak ia melirik kepada Choh Liu Hiang sambil tersenyum Dengan lincah ia putar badan terus berlari pergi Sonteng asap mengembang Choh Liu Hiang awasi bayangan orang menghilang di balik pepohonan Katanya seorang diri Mutiara hitam Mutiara hitam Orang sering bicara mutiara hitam adalah benda mustika Yang membawa malapetaka bagi pemiliknya Namun semoga kau mutiara hitam ini membawa rejeki besar bagiku malah Sekarang aku benar-benar membutuhkan nasib baik Choh Liu Hiang menengadah mengawasi bintang-bintang di angkasa Sesaat lamanya dia menerawang Sinar bintang yang kelap-kelip selalu mendatangkan ketenteraman bagi relung hatinya Otak jernih, perasaan tentram Biasanya asal dia rebah telentang di atas dek kepalanya Persoalan rumit apapun Dengan mudah dapat ia bereskan Tapi sinar bintang malam ini agaknya tidak membawa banyak pengaruh untuk bantu dirinya Sudah sekian lamanya ia peras otak Benaknya masih kalut Tak urung ia tersenyum geli Batinnya memangnya sinar bintang-bintang di sini jauh berbeda dengan sinar bintang di lautan Akhirnya ia berkeputusan kembali ke Hiang Tong milik Kaipang itu Cahaya lampu dalam ruang pendopo masih terang-benderang Waktu Choh Liu Hiang meluncur dan lompat turun Tiada orang menegurnya dari tempat gelap dengan kata-kata Naik ke langit masuk ke bumi lagi Terpaksa Choh Liu Hiang batuk-batuk keras di luar pintu Lalu bersuara lantang Apakah lem heng ada di dalam? Dari ruang pendopo segera terdengar penyahuan Silahkan masuk Meja kursi yang terbalik sudah ditatarapi kembali Jendela yang di jebol rusak pun sudah diperbaiki Pecahan genteng di atas lantai pun sudah disapu bersih Ruang pendopo tetap dalam keadaan biasa Seperti tidak pernah terjadi sesuatu di sini Sebesar ini ruang pendopo ini Yang hadir hanya Lam Kiong Ling Seorang yang duduk bertengger menghadap meja Yang sudah tersedia mangkok sumpit Dan beberapa guci arak Agaknya Lam Kiong Ling memang sedang menunggu Kedatangan Choh Liu Hiang Melihat Choh Liu Hiang beranjak masuk sedikit pun Ia tidak heran Cuma lekas ia berdiri dan soja Sapanya Choh Heng benar-benar menepati janji menagih undangan minum arakku ini Untung Siaw Teh sudah menyiapkan beberapa guci arak bagus ini Kalau tidak kedatangan Choh Heng pasti akan kecewa Kau tahu aku bisa menemukan tempatmu ini Sedikit pun kau tidak merasa heran Bila Choh Heng menagih undangan minum arakku ini Tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang bisa lari dari kewajiban ini Seumpama Siaw Teh sembunyi ke ujung langit Dapat diketemukan oleh Choh Heng Tentunya tidak perlu dibuat heran Benar, hidungku ini biasanya memang punya penyakit Dimana ada arak bagus sekali Endus aku lantas bisa menemukannya Apalagi begini banyak cuyap cheng yang ku gemari Dengan tertawa besar Ia menempati sebuah kursi Pandangannya menyapu Lantas berkata pula Cuma sayang ada arak Tiada hidangan lainnya sehingga kurang selera Tahukah kau bagi aku si tukang kegares ini Boleh dikata sebagai suatu penyiksaan Masakan memang sudah ada Siaw Teh sudah menyediakan beberapa ekor ayam panggang yang gemuk-gemuk Sebatang paha babi dan beberapa macam masakan bakso dan ikan Memangnya semua masakanmu itu bisa menghilang Kenapa tidak kuliah tentu Choh Heng tidak melihatnya Karena tadi ada orang datang Semua masakan itu dibuang ke dalam selokan seluruhnya Choh Liudhi yang mengeditkan matanya Katanya, apakah orang itu punya permusuhan atau dendam kesumat Sedalam lautan dengan aku Dia tahu tamu yang Siaw Teh tunggu adalah Choh Heng Maka dia lantas caci maki diriku Katanya Siaw Teh hanya menyediakan masakan murahan Begini untuk menyambut kedatangan Choh Heng Apakah tidak menyiksa lidasi maling kampiun Choh Liudhi yang tidak makan daging ayam Memangnya cuma minum angin barat laut Terdengar seorang berkata dengan tertawa Duniawi memang serba susah Sehingga jiwa prikemanusiaan tinggal sisanya saja Kalau setiap hari makan daging babi dan ayam Lalu berapa banyak binatang berjiwa itu bisa tetap bertahan hidup Seseorang melayang ringan dari belakang Pendopo sana Tidak tampak kotoran debu melekat di badannya Sampai pun senyuman yang menghinar Roman Mukanya serasa bersih dan cemerlang Dia bukan lain adalah Biao Cheng Bu Hoa Choh Liudhi yang tertawa besar Serunya, kiranya kau Hwasio gundul seperti kau ini tidak kenal barang berjiwa Memangnya kau menghendaki aku jadi Hwasio seperti kau Apalagi saya umpama aku jadi Hwasio Tetap aku akan gegare sanjim dan celeng Begitu melihat ikan dan daging tentu menetes air liurku Daging dan barang berjiwa adalah makanan orang-orang kotor Memangnya kau tidak ingin ganti selera Choh Liuhi yang girang Katanya, masakah kau sudi turun ke dapur menharpa Harus ada orang yang tahu musik Demikian juga hidangan lezat harus disubuhkan kepada tukang makan yang tahu memberdakan rasa Jika bukan demi kau yang sejak kecil sudah bisa membedakan baik-buruk sesuatu rasa hidangan Buat apapin Cheng harus kena asap dan kotor oleh debulam Kiong Ling tertawa Ujarnya, ini memang aneh Dari manapun Bu Hoa Tai Su keluar Kelihatannya sepuluh lipat lebih bersih dari aku Agaknya kau memang serba suci dan bersih Lalu ia menuang tiga cangkir arak penuh Katanya sambil langkat cangkir Untung arak adalah minuman paling murni dan suci Kalau sampai arakmu Tai Su tidak mau minum Buat apapun arti arak suguhanmu ini Kata Choh Lin Hiang kepada Bu Hoa sambil tertawa Jikalau tiga orang minum arak bersama Cuma kah seorang yang tidak mabuk Baru aku hetul-betul kagum kepada kau Takaran minum ketiga orang ini memang sama mengejutkan Kalau ada orang keempat hadir di antara mereka Tentulah orang itu akan mengira guci besar itu berisi air jernih dan bukan arak Dua guci sebesar itu agaknya habis ditenggak bergantian oleh mereka bertiga Namun sedikit pun tidak berubah rona muka mereka Satu sama lain saling loloh dan seperti berlomba saja tanpa pakai juri Mendadak berkata Choh Lin Hiang Konon di kalangan Kang Ou ada seorang takaran minum Araknya dikatakan tiada tandingan di seluruh jagad Minum ribuan cangkir tanpa mabuk Pada suatu hari dia minum tiga ratus cawan Jawa Tai Kuhan GWA Ternyata masih mampu berdiri dan berjalan pulang Oh, apa orang demikian? Siapa dia tanya Lam Kiong Ling Lam Kiong Ling hanya tertawa besar katanya Dikatakan tiga ratus cawan Sebetulnya kalau bisa minum sampai jumlah ini Sudah cukup hebat Setiap penggemar arak di kolong langit ini Tiada seorang pun yang tidak suka mengagulkan takaran minumnya sendiri Menurut pandangan Xiao Teh Belum tentu dia bisa lebih hunggul minum lebih banyak dari kami bertiga Pernahkan kau melihatnya? Pernahkah kau bersama dalam perjamuan tanya Choh Lin Hiang dengan tatapan tajam? Lam Kiong Ling tersenyum Ujarnya Sayang Xiao Teh belum pernah melihatnya Kalau tidak ingin benar aku mengadu kekuatan minum sama dia Choh Lin Hiang mengelus sidungnya Katanya mengguman Kesempatan mana mungkin sudah tiada lagi Asal dia belum mati Kelak pasti masih ada kesempatan Choh Lin Hiang meletakkan cangkir araknya Katanya sepatah demi sepatah Siapa bilang dia belum mati? Hah, jadi dia sudah mati Serulam Kiong Ling terbelalak Kapan dia mati? Kenapa tiada orang-orang Kang Ou yang tahu dari mana pula kau tahu Bila orang-orang Kang Ou Tiada yang tahu berita kematiannya Bu Hoa tersenyum Selainya, Kaipang paling cepat dan gampang menyadap berita Kalau orang Kang Ou ada yang tahu akan kabar ini Pangcu dari Kaipang masakah tidak bisa tahu juga benar Memang tiada orang lain yang tahu akan berita ini Karena aku sudah menyembunyikan jenazahnya Sengaja ku rahasiakan supaya orang lain tidak tahu akan berita kematiannya Kenapa tanya Lam Kiong Ling dengan mati melotot Berkilat metu Choh Lin Hiang Katanya kalem Pembunuhnya sengaja mengatur rencana dan berusaha mengelabui orang Tujuannya hendak membuat orang-orang Kang Ou sama Menyangka mereka saling bunuh sendiri dan gugur bersama Jikalau tidak ku sembunyikan jenazah mereka Dan berita ini sampai bocor Mungkin si pembunuh lebih enak Ongkang-ongkang kaki menggendong tangan Kenapa aku harus membiarkan dia hidup tenang Dan tentra Lam Kiong Ling manggut-manggut Benar tindakan Choh Heng membuat sana Kadang atau orang-orang perguruan mereka Tiada yang tahu bahwa mereka sudah mati Maka tentunya mereka berusaha mati-matian Untuk menyelidiki jejak orang-orang itu Dengan sendirinya si pembunuh itu pun Jangan harap bisa melewatkan kehidupannya Dengan tenang dan aman Bu Hoa tersenyum Selainya pula Sudah sering Pin Cheng bilang Bila penjahat kebentur maling kampiun Tentulah semasa hidupnya dulu Sudah kelewat takaran dosa-dosanya Kata Choh Liuh yang menatap Lam Kiong Ling Katanya Sudikah kau bantu aku mengejar si pembunuh itu Choh Heng jangan lupa Ujar Lam Kiong Ling Murid-murid Kaipang kami sudah biasa Turut campur urusan orang Memang tidak setenar maling kamprin Dalam hal ini Kukira terpaut tidak banyak Kalau demikian Sukalah kau beritahu kepadaku Dimana sekarang beradanya Istri Jane Lai Pangcu Lam Kiong Ling melengah heran Tanyanya Ada pahjin hujin ada sangkut pautnya Dengan persoalan ini Seluk beluk persoalan ini Kelak kau pasti akan tahu Sekarang cukup asal kau beritahu Dimana Jin hujin berada Berarti kau sudah bantu Mengatasi kesulitanku Matanya menatap tajam Kepada Lam Kiong Ling Lalu meneruskan Sambil tertawa besar Kalau kau tidak sudi memberitahu Mungkin aku akan menganggap kau Menyembunyikan si pembunuh Jikalau sampai aku cerwet di luaran Kau Kaipang Pangcu ini pun mungkin Akan ketiban kesulitan Kata Lam Kiong Ling menghela nafas Sejak Jin Lopang Cuafat Lin hujin ingin mensucikan diri Sebagai murid Kaipang Sebetulnya si Yauta tidak bisa Membawa orang luar bikin kaget dan Mengganggu ketenangannya Rada merandek ia pandang Coh Liud yang dengan tertawa Katanya pula Tapi terhadap orang lain Si Yauta tidak takut Berhadapan dengan Coh Heng Aku jadi kewalahan Jadi Kasudi menerangkan Dan menunjukkan tempatnya Coh Liud yang menegas Tuduhan menyembunyikan si pembunuh Mana Si Yauta berani memikulnya Dimana Jin hujin sekarang Tempat tinggal Jin hujin amat rahasia Orang lain takkan mudah menemukan Kalau Coh Heng mau menghabiskan Sisa arak ini Biar Si Yauta membawamu ke sana Bagaimana kalau kau hendak Mempersulit dia seharusnya Mencari akal lain Suruh dia minum arak Bukankah kebetulan malah bagi dirinya Selah Bu Hoa tertawa Memang Bu Hoa lebih tahu Akan kesenangan diriku Seru Coh Liuhi yang tertawa besar Lalu ia angkat guci Serta di tangannya arak Masuk ke dalam mulutnya Sampai habis Sedikitpun air mukanya tidak berubah Katanya tertawa pula Sekarang boleh berangkat sedikit Ragu-ragu berkata Lam Kiong Ling Entah sukakah Coh Heng tunggu lagi Kira-kira satu jam Si Yauta masih ada urusan dalam pang kita Coh Liuhi yang berpikir sebentar Tanyanya Tempat tujuan kita itu Bisakah ditempuh dua hari pulang Pergi dua hari jauh Berkecukupan Coh Liuhi yang memandang Keluar jendela Melihat cuaca Lalu katanya Baiklah Satu jam kemudian Aku datang lagi Ia bersihkan mulutnya Dengan lengan baju Terus melangkah Tinggal pergi Berbareng tangannya Sambar cangkir arak Di hadapan Bu Hoa Terdengar gelak Tawanya Kumandang di luar jendela Serunya Bu Hoa suka masakan Lam Kiong senang arak Datang gegares Pergi setelah kenyang Begitulah kehidupan manusia Apa pula yang dikejarnya Tidak cukup nasib Berkelebihan hidup Nafas Katanya pelan-pelan Jikalau bukan hanya Benda yang tidak berarti ini Masakah pin ceng Biarkan dia Sembarangan ambil Jikalau dia suka Menghindari kekerasan Jangan suka Agulkan diri Mungkin hidupnya Akan sampai Hari tua Kabut tebal Membuat pemandangan Remang-remang Di permukaan Toa Bing O Lama juga Coh Liuhi yang Mondar-mandir Di sekeliling Toa Bing O Tiba-tiba didengarnya Suara ringkik kuda Lalu didengarnya Pula darap lari Kuda mendatangi Kini jelas Keadaan seekor Kuda sedang lari Mendatangi Menyusuri Pinggir danau Meski kabut tebal Dan remang Namun bulu kuda Yang hitam Mengkilap Kelihatan nyata Kuda oh kuda Coh Liuhi yang Memapak ke sana Sayangkah Sudah milik Orang lain Kalau tidak Sungguh Aku merasa berat Membiarkan orang lain Naik di punggungmu Seperti mengerti Maksud kata-katanya Kuda hitam Manggut-manggut Lalu ia Berbisik di pinggir Telinganya Berkata Bahwa aku Menemui Mutiara hitam Tiga kali Lalu menarik Kuping kirinya Tiga kali pula Orang lain Mungkin tak sabar Lagi akan Menariknya Empat kali Dengan keras Namun Coh Liuhi yang Berpendapat Bahwasannya Seorang manusia Tidak pantas Berbuat kasar Terhadap binatang Kecuali orang itu Sendiri hampir sama Dengan si binatang itu Betul juga Segera kuda hitam itu Berlari cepat Kedepan Membawa jalan Coh Liuhi yang Tidak naik ke punggungnya Dari belakang Ia mengawasi Gerak-gerik si kuda Terasa jauh Lebih menyenangkan Daripada ia Sendiri naik Di punggungnya Di pinggir danau Yang lebat Ditumbuhi pohon itu Dengan dahan-dahannya Yang mencuntai turun itu Tersembunyi sebuah sampan Pemuda baju hitam Yang menamakan diri Mutiara hitam itu Berada di atas sampan Agaknya ia sedang melamun Menghadapi permukaan Danau yang sejuk dan permai Lahirnya Kelihatan dia Begitu kaku dingin Apapun yang terjadi Dalam dunia ini Seolah-olah Tiada masuk perhatiannya Bahwasannya Hatinya jauh lebih berat Dibebani berbagai pikiran Dan kesulitan Choliu yang batuk-batuk Lalu menegur sambil tertawa Apa yang sedang kau pikirkan Aku sedang pikirkan kau Sahutnya tanpa berpaling Mendadak ia berjingkrak Bangkit berhadapan Dengan Choliu yang Serunya keras Ingin aku tahu Apa yang berhasil kau tanyakan Belum berhasil ku tanyakan Memang aku tahu Dia pasti takkan menerangkan Kepadamu Walau tidak menerangkan Tapi dia hendak ajak Aku menemuinya Bagus Kalau kau berangkat Aku akan mengintil Di kejauhan Kalau kau ingin Mengintil Lam Tiong Ling Tanpa jejakmu Diketahui olehnya Gin Kangmu Masih jauh ketinggalan Saya umpama kunangan Memangnya dia bisa Berbuat apa terhadapmu Memang tidak apa-apa Cuma jangan harap Kau bisa menemukan Jin Hu Jin pula Hek Tiu Chiu Mutiara Hitam Berpikir sebentar Tanyanya Berapa lama kau pergi Dua hari Baik Dua hari kemudian Aku tetap menantimu Di tempat ini Dua hari kemudian Menjelang maghrib Akan datang Seorang gadis Berpakaian warna Luntur Ketua Bing Owi ini Bila saat itu Aku belum tiba Harap kau Beritahu Kepadanya Suruh dia Menunggu aku Ada janji Dengan kekasih Menjelang maghrib Ternyata maling Maling kamprin Memang serba romantis Sayang aku Tidak kenal Siapa perempuan itu Care bagaimana Aku harus wakilkan Kau memberitahu Kepadanya dia Sisoh Sekali kau bertemu Dengan dia Pasti akan tahu Memang tidak Sedikit orang Yang tamasya Ditoa Bing Namun jarang Ada anak perempuan Seperti dia itu Dia cantik Sekali Hanya cantik Saja Masih kurang Untuk melukiskan dirinya Siapa sih Sebenarnya Pernah apamu Apa pertanyaanmu Tidak keterlaluan Memici Metmu Tiara hitam Katanya dingin Baik Pergilah kau Tapi kalau dia Tidak mau tunggu Kau bagaimana Kalau dia Tidak mau tunggu Aku Biar aku Mampus tenggelam Ditoa Bing Owi Agaknya kau Amat yakin Kalau tidak Yakin Yang masih dimiliki Coh liuh Yang mungkin Hanya mayat Busuknya saja Dia melangkah Beberapa tindak Tiba-tiba Berpaling Dan bertanya Apa kau Tidak merasa Nama hektin Cumu ini Tidak seperti Nama perempuan Kalau benar Aku ini Seorang perempuan Mungkin Sudah kubunuh kau Kalau kau Benar seorang perempuan Tentulah Sikapmu Tidak segalak Ini terhadapku Beberapa Li Di sebelah Tenggara Kipoh Terdapat Sebuah gunung Bernama Nisan Gunung ini Tidak begitu tinggi Namun Pemandangan Alamnya Teramat Permai dan Indah Segar dipandang Mata Belum lama Coh liuh yang Beranjak di atas Gunung Ia rasa dirinya Seolah-olah Berada di Awang-awang Mendadak Coh liuh yang Berkata Berapa lama Sudah kami Meninggalkan Meninggalkan Kilem Kan baru Sehari Masakah kau Sudah lupa Sahut Lam Kiong Ling Walau Baru Saja Aku Tiba Disini Kurasa Segala Tetek Bengek Di Kota Kilem Ini Amat Membosankan Jikalau Bisa Menetap Disini Selamanya Orang Kasar Seperti Aku Ini Mungkin Bakal Jadi Seorang Budiman Sesaat Lam Kiong Ling Berdiam Diri Katanya Menghela Nafas Semasa Hidup Jinlo Pangcu Selalu Dia Ingin Mengasingkan Diri Di Tempat Ini Sayang Sekali Beliau Selalu Terlibat Oleh Kesibukan Dalam Pang Kita Sehingga Cita-citanya Baru Terlaksana Setelah Beliau Wafat Kawamat Kangen Kepada Beliau Beliau Ada Orang Yang Paling Bajik Bijaksana Dan Penuh Cinta Kasih Sesama Manusia Aku Aku Adalah Anak Yatim Piatu Tanpa Beliau Takkan Ada Hari Ini Bagi Aku Cukup Lama Aku Kenal Kau Baru Pertama Kali Kudengar Kata-katamu Ini Kehidupan Di Kalangan Kang Yang Kuat Hidup Yang Lemah Mampus Tak Pernah Berhenti Perebutan Antara Menang Dan Kalah Ini Ada Kalah Tidak Waktu Aku Memikirkan Sesuatu Tak Berani Pula Memikirkannya Ya Kalau Terlalu Banyak Memikirkan Sesuatu Hati Akan Jadi Lemah Dan Orang Yang Berwatak Lemah Memang Takkan Hidup Lama Di Kang Ong Lam Kiong Ling Hanya Tertawa-tawa Tanpa Bicara Lagi Tampak Sebuah Jalanan Sempit Berliku-liku Merambat Di Samping Gunung Yang Naik Ke Puncak Sebelah Dinding Gunung Yang Terjal Tinggi Sebelahnya Lagi Adalah Jurang Ratusan Tombak Dalamnya Pemandangan Di Sini Tidak Kalah Indah Elok Namun Keadaan Justru Teramat Berbahaya Apakah Jin Hujin Tinggal Di Puncak Gunung Jin Hujin Cantik Rupawan Tidak Bandingan Dalam Jagad Ini Masakah Dia Sudi Menetap Di Tempat Yang Lebih Rendah Dari Orang Orang Lain Selamanya Aku Jarang Dibuat Tegang Setiap Kali Mendengar Cerita Romantis Tentang Jin Hujin Terpikir Pula Segera Aku Sendiri Bakal Berhadapan Dengan Beliau Jantungku Ini Serasa Hampir Melompat Keluar Tiba-tiba Terdengar Suara Aliran Air Dari Kejauhan Di Sebelah Depan Menghadang Sebuah Jurang Sempit Di Bawah Jurang Adalah Sebuah Aliran Sungai Yang Mengalir Deras Bibir Kedua Jurang Terpaut Sepuluhan Tombak Satu Sama Lain Hanya Dihubungkan Sebuah Balok Kayu Yang Tergandeng Oleh Alam Di Atas Balok Kayu Yang Cuma Dua Kaki Lebarnya Duduk Bersilah Seorang Pakaiannya Melambai Lambai Tertiup Angin Kalau Terjatuh Kebawah Pasti Badan Hancur Lebur Namun Orang Ini Memejamkan Matu Seolah-olah Sedang Tidur Nyenyak Dengan Duduk Bersilah Dari Bawah Pakaiannya Menonjol Keluar Ujung Kakinya Namun Sepasang Bakiak Justru Diajajar Di Hadapannya Di Atas Bakiak Ini Terletak Pula Sebatang Pedang Aneh Yang Bersarung Warna Hitam Setelah Dekat Baru Coh Liuhi Yang Jelas Melihat Raut Mukanya Yang Kekuning Kuningan Beralis Tebal Berhidung Elang Walau Kedua Matanya Terpejam Namun Rasa Hawa Membunuh Yang Tebal Merasuk Sanu Bari Orang Yang Melihatnya Deru Angin Yang Keras Menyingkap Dan Menarikan Jubah Besar Kedodoran Yang Dipakainya Di Depan Dadanya Tampak Disulam Dengan Benang Sutra Emas Delapan Huruf Yang Berbunyi Pedang Perantit Pembunuh Siapa Melawan Pasti Dia Mampus Coh Liuh Yang Mengkirit Dibuatnya Katanya Perlahan Sambil Mengawasi Lam Kiongling Siapa Sih Di Alam Kiongling Geleng Geleng Kepala Apa Di Seberang Sana Tempat Tinggal Jin Hujin Lam Kiongling Manggut Manggut Coh Liuh Yang Beranjak Maju Sambil Menjura Katanya Sahabat Ini Sukalah Memberi Jalan Sebentar Orang Itu Tetap Duduk Tanpa Bergeming Seolah Olah Tidak Mendengar Suaranya Coh Liuh Yang Tarik Suara Katanya Lebih Keras Sahabat Ini Bolah Minta Jalan Kami Hendak Keseberang Sana Suaranya Lantang Bergema Di Alam Pegunungan Tapi Orang Itu Tetap Diam Saja Tanpa Bergerak Coh Liuh Yang Meringis Kepada Lam Kiongling Katanya Sayang Saudara Ini Tidak Mau Buka Mulut Seolah Dia Mau Bilang Gunung Ini Aku Yang Membuka Pohon Ini Aku Yang Tanam Kalau Ingin Lewat Jalan Ini Tinggalkan Uang Sawamu Sengaja Ia Ucapkan Kata-katanya Lebih Keras Untuk Memancing Reaksi Orang Itu Tiba-tiba Kelopak Matu Orang Itu Bergerak Matanya Sedikit Terbuka Seperti Sebuah Garis Lembut Saja Coh Liuh Yang Yang Ditatap Serasa Seperti Diiris Oleh Hujung Pisau Sungguh Hatinya Amat Terkejut Terdengar Orang Itu Berkata Pelan-pelan Betapa Besar Dunia Ini Kemana Saja Boleh Pergi Kenapa Kalian Harus Lewat Jalan Sini Kata-katanya Amat Kalem Dan Pelan Setiap Patah Katanya Amat Jelas Namun Kedengarannya Kaku Dan Menusuk Kuping Seperti Tajam Pisau Yang Sedang Menyisik Bambu Tergerak Hati Coh Liuh Yang Serunya Bertanya Nama Besar Tuan Ini Tian Hang Kep Silong Apakah Tuan Bukan Orang Kelahiran Dari Tiong Goan Rumahku Berada Di Iho Koh Di Tang Bi Berubah Air Muka Coh Liuh Yang Saking Kaget Tanyanya Jadi Kau Kha Jin Hiap Dari Iho Tain Hang Kep Silong Pejam Kan Mete Tak Bersuara Lagi Dingin Perasaan Coh Liuh Yang Membayangkan Musuh Misterius Yang Menghilang Di Tengah Kabut Di Pinggir Danau Tempoh Hari Batin Mungkinkah Orang Itu Adalah Dia Ini Dalam Pada Itu Lam Tiong Ling Pun Tampil Kemuka Seraya Menjura Iho Jin Hiap Bagai Naga Sakti Tidak Tandingan Dua puluhan Tahun Yang Lalu Yang Pernah Muncul Dan Berkelana Di Daerah Bing Ciat Itu Apakah Bukan Ciam Pue Tidak Salah Sahut Tian Hang Kep Silong Untuk Kedua Kalinya Ciam Pue Putar Balik Pula Sehingga Kami Angkatan Muda Bisa Saksikan Kepandayan Silat Tunggal Dari Iho Sungguh Wampu Amat Sedang Beruntung Entah Sudah Berapa Lama Ciam Pue Menyeberang Lautan Datang Kemari Pula Berkata Tian Hang Kep Silong Kalem Sepuluh Hari Yang Lalu Kutinggalkan Perahu Mendarat Lima Hari Yang Lalu Aku Sudah Tiba Di Sini Aneh Selah Choh Liu Yang Agaknya Chai Hai Pernah Melihat Ciam Pue Di Toa Bing Ong Tian Hang Kep Silong Menyeringai Dingin Jenget Tentulah Matamu Itu Picak Choh Liu Yang Ingin Bicara Lagi Lekas Lam Kiong Ling Mengedipi Padanya Katanya Tertawa Sebetulnya Wampu E Ingin Mohon Petunjuk Dan Pengajaran Ciam Pue Apa Boleh Buat Kami Sedang Mengurus Persoalan Penting Semoga Ciam Pue Sudi Memberi Jalan Sebentar Sekembalinya Nanti Pasti Wampu E Mohon Pengajaran Bersambung Jelit Delapan